Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2022, kelas B, kelompok 12, pertemuan kelima belas yang beranggotakan Alron Ibn Hasek Risidat Miko, Sayan Rispuloh, Ahmad Olya Nurul Siddiq, Fahri Nadif Putra, dan Gusti Olya Riansyah. Akan mempresentasikan hasil paper yang berjudul Cabang-cabang Ilmu Filsafat, yang telah kami buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Dr. Kin-Kin Yulianti, SPMSI. Baik, akan kami langsung mulai saja presentasi ini. Untuk yang pertama, Albert Camus merupakan seorang filsuf yang mengemukakan filsafat yang bernama Apsulisme. Albert Camus lahir pada tanggal 7 November 1913 di Drian, Algeria, Prancis. Albert Camus merupakan salah seorang penulis besar dunia sastra barat, modern, dan lahir dari ibu berdarah Spanyol dan ayah Prancis. Camus kecil tidak banyak merasakan kasih sayang orang tuanya karena sang ayah meninggal pada tahun 1914 dalam Perang Mane saat Perang Dunia Pertama. Karena seluruh usaha dan kerja kerasnya, Camus berhasil menyelesaikan studi filosofi dan memperoleh gelar sarjananya pada tahun 1935. Pada tahun yang sama, ketika Camus menyelesaikan pendidikan formal setingkat sarjana, ia mendirikan Teatre du Trafal dan mengubah namanya menjadi Teatre du El Quayne dua tahun berikutnya. Camus juga aktif menulis berbagai surat kabar lokal seperti R.G. Republicain di periode 1937-1939 dan Sawyer Republicain di periode 1939-1940. Pada tahun 1940, Camus menikah kembali dengan Frenstein Fauré, seorang pianis dan ahli matematika. Meski pernikahan ini didasari dengan rasa cinda, Camus yang besar terhadap Frenstein, namun Camus tidak menganggap pernikahan ini sebagai sebuah ikatan yang sah. Berdasarkan pendapat ini, Camus melanjutkan petualangan cinta gelapnya dengan banyak wanita lain, termasuk salah seorang artis terkenal pada masa itu, Maria Casares. Dan gaya hidup Camus terus melanjut hingga istrinya melahirkan buah hati kembar yang bernama Jan dan Catherine pada 5 September 1945. Mungkin dikarenakan kedekatan dua sejoli ini, banyak kalangan yang kemudian menganggap Camus sebagai penganut paham eksistensialisme, sebuah paham yang digadang-gadang Sartre selama ini. Meskipun Camus sendiri selalu menyanggah dirinya sebagai seorang eksistensialis, akan tetapi banyak teori dan pendapat Sartre yang kemudian dikaitkan dengan pandangan dan pendapat Albert Camus, yaitu pemahaman kedua budaya wan besar Pancis atas dunia dan perkembangan yang kemudian menjadi bukti perbedaan mereka. Karya Camus seperti The Rebel pada tahun 1991 serta The Stranger dan The Pledge merupakan konggat pemisah yang menegaskan bahwa Camus bukan Sartre atau sebaliknya. Absurdisme adalah suatu paham atau aliran yang didasari oleh kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan, serta kecerendungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai sesuatu yang absurd. Di Eropa, konsep absurdisme sendiri berisi tentang pemikiran bahwa pada hakikatnya, tidak ada makna di dunia ini selain yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Termasuk di dalam kenihilan, makna adalah amoralitas atau ketidakadilan. Flusafat absurdisme berhubungan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Making Sense in Era of Absurdity Menawarkan sekilas tentang momen-momen sejarah yang absurd. Abad Camus menawarkan wawasan tentang bagaimana kita dapat memperoleh manfaat dari mendengar suara-suara yang relevan dari generasi sebelumnya. Bagi mereka yang mencari jawaban, tentu saja. Berarti mereka mendengarkan Abad Camus yang menawarkan perspektif sejarah paling sempit tentang bagaimana memahami dunia yang telah berubah secara radikal sejak dua pulang dunia pada abad ke-20. Ini adalah pilihan sadar dan hanya dapat diperoleh dengan menginvestasikan waktu dan energi dalam gagasan orang lain. Karya ciptaan Abad Camus yang dibahas dalam buku Making Sense in Era of Absurdity adalah The Fall, The Rebel, The Pledge, dan The Myth of Sisyphus. The Fall menceritakan seorang pengancara bernama Clemens yang mencerita kepada kamu yang mendengarkan tanpa berkomentar sedikitpun. Cerita yang dibawakan oleh Clemens mengajarkan tentang bagaimana dia mulai memahami maksud dari absurdisme. bahwa upaya manusia untuk menemukan makna dalam keberadaan adalah sia-sia. Karena makna seperti itu aslinya tidak ada. Atau jika memang ada, orang tidak dapat menemukannya. Clemens menyadari bahwa satu-satunya jawaban yang layak untuk kenyataan tragis ini adalah untuk terus hidup dan menghadapi absurditas dan menerima tanggung jawab pribadi. Buku kedua berjudul The Rebel. Menceritakan singkat tentang pemberontakan, memulai pemeriksaan terperinci dari berbagai jenis pemberontakan, dan eksplorasi hubungan antara pemberontakan sejarah dan pembunuhan. Pemberontakan metafisik menggunakan unsur-unsur mitologi Yunani, sejarah Romawi, dan Alkitab sebagai konteks untuk pemeriksaannya terhadap sejarah dan semangat pemberontakan. Dia kemudian mengeksplorasi karya pada filsuf Eropa, khususnya Nietzsche dan Hegel, untuk memeriksa hubungan pemberontakan dengan sistem kepercayaan kontemporer, khususnya nihilisme. Penulis menegaskan bahwa bukunya didefinisikan oleh keinginannya untuk menghadapi kenyataan masa kini, yang katanya didefinisikan oleh kejahatannya dibenarkan. Khususnya kejahatan, pembunuhan, sebagaimana dirasionalisasi pada oleh berbagai tingkat masyarakat. Dia menyalankan bahwa untuk memahami dan hidup dalam realitas, kita harus mengandung paham nihilisme karena berhubungan dengan skeptis radikal atau posimisme ekstrim. The Plage, cerita ini dimulai dengan penjelasan dari kota Oran, bahwa pada awalnya, kehidupan orang-orang di Oran aman, tenang, dan monoton. Namun, ketika banyak tikus yang mati, kehidupan sehari-hari mereka menjadi masalah yang sangat besar. Situasi ini telah berubah menjadi epidemi yang menimpa warga Oran. Dengan menggunakan teori hermeneutik, penelian ini dapat dimaknai sebagai sikap masyarakat materialis yang berubah menjadi korban epidemi menghadapi epidemi. Oran hanya bisa menunggu kematian karena epidemi. Ini seperti dilempar ke dunia asing, di mana semuanya diberikan dapak alasan yang jelas. Manusia diberkahi dengan akal dan kesedaran, tapi pikirannya tidak dapat menjelaskan misteri kehidupan ini. Ini merupakan absurditas manusia, di mana norma dan moral menjadi kabur ketika manusia direpatkan pada kondisi ekstrim seperti yang dialami oleh orang-orang-orang. Penderitaan mengaburkan kebaikan dan kejahatan, malaikat dan iblis, serta pendosa dan yang tak berdosa. Dalam The Pledge, pilihan dan pengobatan orang-orang-orang tidak lagi dibatasi pada kategori di atas. Perubahan sikap ini jadi melawan yang pada dasarnya merupakan sikap manusia seperti keras keserakahan, ambisi, kebodohan, kejahatan, dan lain-lain. Yang berusaha menciptakan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Selama mereka hidup dalam kehidupannya absurd, pemerintahkan tidak akan pernah berakhir. Hadirannya selalu dijamin. Sebagai protagonis novel, Liu tentu saja berdiri tegak. Baginya memahami peneritaan manusia berarti menjadi manusia yang terlibat langsung dalam realitas. Oleh karena itu, Liu sakita dengan orang lain untuk hidup dengan belas kasih. Membawa arah memungkinkan seseorang untuk memahami, menanggapi, dan melawan penderitaan sebagai manusia sejati. Amos mengulaikan legenda Sisyphus, The Meat of Sisyphus, yang menentang para dewa dan merantai kematian sehingga tidak ada yang harus mati. Ketika kematian akhirnya membebaskan diri dan sudah waktunya bagi Sisyphus untuk mati, dia menemukan tipuan untuk melatikan diri dari diri bawah. Setelah Sisyphus akhirnya ditangkap, kepala dewa akhirnya memputuskan bahwa hukumannya akan berlangsung selamanya. Dia harus mendorong batu itu ke atas bukit. Setelah mencapai puncak, batu itu akan bergurung lagi dan Sisyphus harus memulai dari awal. Amos melihat bahwa Sisyphus merupakan seorang pahlawan absurd yang menikmati hidup, membenci kematian, dan dibebani dengan tugas-tugas yang sama sekali tidak berarti. Amos menganggap kerja Sisyphus yang konstan dan tidak berarti sebagai metafora untuk kehidupan modern yang dihabiskan dalam kerja tanpa hasil di pabrik dan kantor. Para pekerja hari ini menangani tugas yang sama setiap hari dalam hidup mereka, dan nasib ini sama absurdnya. Tapi itu hanya tragis di saat-saat rangka ketika mereka sadar. Amos tertarik dengan gagasan Sisyphus yang turun di gunung untuk memulai dari awal. Setelah batu jatuh di gunung, Amos berkata, Selama kepulangan ini, selama jeda ini, saya tertarik pada Sisyphus. Wajah yang berjuang ketika mendekati batu itu sudah menjadi batu itu sendiri. Penderitaan tanpa mengetahui akhir, ini benar-benar saat pagis. Ketika sampah lawan menyadari kesengsaraannya. Dia tidak memiliki harapan, tapi tidak ada takdir yang tidak dikalahkan oleh penghinaan. Mereka seperti orang baik dan terus mendorong. Amos berpendapat bahwa ketika Sisyphus mengakui kesiasaan pekerjaannya dan kepastian nasibnya, dia dapat melihat absurditas situasinya dan mencapai keadaan penerimaan yang puas. Selanjutnya, pandangan filsafat terhadap nihilisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nihilisme. Nihilisme adalah sebuah pandangan manusia atas segala hal yang ada di dunia ini jika sekarang. Aliran ini merasa bahwa apa yang ada dan terjadi di dunia ini bersifat nihil, atau yang artinya tidak memiliki tujuan dari awal diciptakannya. Sebab tidak ada adanya pandangan terkait agama, norma, budaya, dan lainnya. Sederhananya, penganut aliran ini tidak mempercayai apapun yang ada di dunia dan tidak menganut agama dan norma apapun. Filosofi nihilisme sempat digunakan oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Filosofi ini digunakan untuk mengembangkan pikirannya terhadap eksistensi atau keberadaan manusia yang ada di dunia. Nietzsche berpikir tentang bagaimana jika semua manusia dapat menentukan moralitas tanpa adanya ajaran yang berasal dari tuan diri atau eksternal. Bagaimana jika sebenarnya kehidupan yang kita jalani selama ini ternyata berbeda apa yang diajarkan di agama, budaya, dan juga norma yang kita ikuti. Berbagai pertanyaan dari orang-orang yang mengandung paham ini dianggap menyimpang. Berbagai pertanyaan dari orang-orang yang mengandung paham ini dianggap menyimpang dan bertentangan dengan prinsip sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, sejarah nihilisme. Sejarah nihilisme ini awalnya adalah adanya usaha yang untuk menggambarkan berbagai satu kesatuan yang koheren. Sebagian besar prinsip-prinsip dasar dapat ditemukan dalam pengembangan skeptisisme kuno di kalangan orang Yunani kuno. Mungkin nihilisme adalah asli dari Gorgias pada tahun 483-378 sebelum masehi yang terkenal karena pernah mengatakan tidak ada. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diketahui, jika itu diketahui, pengetahuan tentang itu akan tidak bisa dikomunikasikan. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh filsuf nihilisme. Nihilisme sering dikaitkan dengan skeptis radikal atau pesimisme ekstrim. Tokoh yang terkenal membawa nihilisme ini adalah Fredrich Nietzky. Selain Nietzky, ada seorang filsuf abad ke-20 bernama Hannah Arendt. Mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak menganggap nihilisme sebagai pikiran yang berbahaya, tetapi sebagai risiko yang selalu ada dalam tindakan berpikir. Selanjutnya akan membahas tentang eksistensialisme. Eksistensialisme, pemikiran yang rasional di antara yang tidak rasional. Eksistensialisme, aliran filsafat ini berpendapat bahwa manusialah yang berdevisinkan maknanya sendiri dalam hidup dan mencoba membuat keputusan yang rasional meskipun berada di alam semesta yang tidak rasional. Eksistensialisme pada umumnya akan berfokus pada pertanyaan tentang keberadaan manusia dan perasaan bahwa tidak ada tujuan atau penjelasan pada inti keberadaan. Kebanyakan eksistensialis berpendapat bahwa karena tidak ada Tuhan atau kekuatan transcendent lainnya, satu-satunya cara untuk melawan ketiadaan ini adalah dengan merangkul keberadaan guna mencari makna dalam hidup masing-masing individu. Dengan demikian, eksistensialisme percaya bahwa individu sepenuhnya bebas dan harus mengambil tanggung jawab pribadi untuk diri mereka sendiri. Walaupun dengan tanggung jawab ini, kemungkinan besar akan memunculkan kecemasan, kesedihan, atau ketakutan yang mendalam. Oleh karena itu, ia menekankan tindakan, kebebasan, dan keputusan sebagai hal yang fundamental dan berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kondisi kemanusiaan yang pada dasarnya absurd adalah dengan menjalankan kebebasan dan pilihan pribadi. Kemudian, sejarah eksistensialisme yang dikembangkan pada abad ke-19 oleh ahli filsuf. Eksistensialisme berasal dari filsuf abad ke-19 oleh Saren Kierkegaard dan Francis Nietzsche. Meskipun keduanya tidak menggunakan istilah tersebut dalam menerangkan pemikiran mereka, eksistensialis Perancis seperti Jane Paul, Albert Camus, dan Simon de Beaufort menulis karya ilmiah dan fiksi yang mempopulerkan tema eksistensial seperti ketakutan, kebosanan, keterasingan, absurd, kebebasan, komitmen, dan ketiadaan. Selain itu, filsuf lainnya seperti Martin Heidegger, Karl Jasper, dan Edmund Husser, dan Fyodor Dostoevsky, Franz Kafka, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dan Arthur Schopenhauer juga memiliki pengaruh penting pada perkembangan eksistensialisme. Karena filosofi Kierkegaard dan Nietzsche ditulis sebagai tanggapan atau menentang mereka. Filosof eksistensialisme yang pertama adalah Jane Paul Schertz merupakan seorang pencetus aliran eksistensialisme yang lebih menekankan pada kebebasan manusia. Ia mengatakan kebenaran itu bersifat relatif bahwa manusia diciptakan mempunyai kebebasan untuk mengatur dan menentukan dirinya, karena masing-masing manusia bebas untuk melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Kemudian ada Soren Kierkegaard, yaitu eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih melalui kebebasan. Menurutnya eksistensi manusia bukan sesuatu yang diam, tetapi manusia itu senantiasa bergerak menuju kemungkinan. Ia menekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang dimungkinkan. Lalu yang tiga ada Martin Buber, eksistensialisme adalah nilai eksistensi manusia itu tidaklah burni dari manusia. Pendapatnya ini memang berbeda dari tokoh sebelumnya, tetapi masih dalam lingkungan eksistensialisme. Menurutnya eksistensi dapat dipengaruhi oleh hubungan sesamanya. Lalu ada kritik eksistensialisme. Walter Kaufman mengkritik, yaitu metode yang amat tidak jelas dan kebencian akan berbahaya bagi penggunaan akal budi yang begitu tampak dalam eksistensialisme. Para filsuf positifisme logis seperti Rudolf Carnap dan A.J. Ayer menyatakan bahwa kaum eksistensialis sering bingung mengenal verba to be dalam analis mereka mengenai being. Khususnya mereka berkata bahwa verba is bersifat transitif dan sudah terpatri terlebih dahulu pada predikat. Misalnya, unapple is red. Tanpa predikat, kata itu tidak ada artinya dan para eksistensialis sering menyalahgunakan istilah itu. Colin Wilson mengatakan dalam bukunya The Angry Years bahwa eksistensialisme banyak menciptakan kebingungannya sendiri. Kita bisa lihat pertanyaan mengenai kebebasan kehendak ini dihidupkan kembali oleh filsafat pasca romantis yang karena kesukaannya menginvestigasi kemalasan dan kebosanan. Kita bisa melihat bagaimana eksistensialisme menggali kuburannya sendiri dan bagaimana perkembangan filsafat sejak saat itu hanya berputar-putar di sekitar lubang yang sama. Selanjutnya adalah absurdisme. Absurdisme adalah suatu paham atau aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan dan bahwa kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai suatu yang absurd di Eropa. Konsep absurdisme ini berisi pemikiran bahwa pada akhiratnya tidak ada makna di dunia ini selain yang kita buat oleh manusia itu sendiri. Termasuk di dalam kenihilan makna adalah amoritas atau ketidakadilan filsafat absurdisme berhubungan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Dan dipropori oleh filsuf Denmark abad ke-19, Søren Kirib Gurgard, serta diagungkan oleh Albert Camus. Sejarah dan filsuf absurdisme yakni adalah berasal dari Albert Camus. Albert Camus adalah seorang filsuf atau tokoh filsafat sekaligus asasrawan yang mencetuskan teori absurditas. Pengarang Roman Wong Nyabah ini menggunakan teori absurditas di mana pada saat ini perkembangan teori eksistensialisme sedang dibicarakan banyak orang. Perkembangan teori eksistensialisme sedang dibicarakan banyak orang. Camus adalah tokoh pencetus absurditas di mana sebelumnya Serté dan Heidegger mempunyai paham yang sama akan eksistensialisme dan nihilisme. Sejarah mengatakan bahwa paham eksistensialisme dianut oleh orang Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dan pada saat itu, bangsa-bangsa Eropa menjadi jajahan Jerman. Akhirnya, inilah salah satu awal yang memicu keyakinan Serté dan Camus untuk menjadi ateis. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengaruh dari kemenangan Jerman yang terus-menerus mengakibatkan banyak bangsa-bangsa yang terjajah semakin menderita. Serté dan Camus percaya bahwa Tuhan tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah tanggung jawab untuk memerangi Jerman dengan tangan sendiri tanpa bantuan orang lain. Termasuk Tuhan. Makna absurd bermacam-macam. Tetapi orang lain termasuk Tuhan. Tetapi pokok dalam filsafat absurdisme adalah kesiasiaan dan ketidak bermaknaan hidup adalah sia-sia dan hidup adalah tanpa makna. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia WBI, absurdisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu paham atau aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa manusia secara umum tidak berarti dan tidak masuk akal. Kesadaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering berbenturan dengan kepentingan umum. Selanjutnya adalah kritik absurdisme. Kritik absurdisme cenderung berfokus pada dua bidang filsafat. Yang pertama adalah proposi sebagaimana dijelaskan kamus bahwa ketidak adaan makna kehidupan tampaknya menghilangkan alasan apa yang untuk hidup. Kamus menjawab ini dengan metode hidup dengan absurd melalui coping atau melalui pemberontakan dan dengan menunjukkan bahwa kurangnya tujuan ini menghadirkan umat manusia dengan kebebasan sejati. Yang lain menganggap teori ini sendiri menjadi arogan. Menyatakan bahwa meskipun tujuan kehidupan mungkin tidak jelas, itu tidak menegaskan bahwa ini tidak ada. Selanjutnya adalah pembahasan dari buku Embodiment Relations Community, Continental Philosophy of Communication. Embodiment Relations Community, Continental Philosophy of Communication Garnet C. Buchhardt menunjukkan dalam buku ini bagaimana komunikasi manusia dapat dipahami, tidak hanya sebagai proses transmisi mekanis, tetapi sebagai hubungan yang diwujudkan, memperluas filosofi kontemporer bicara dan bahasa diri dan orang lain, komunitas dan kekebalan. Buku ini menantang banyak asumsi umum, konstruksi dan masalah dan teori komunikasi, dan memberikan wawasan yang menarik untuk penelitian masa depan dan menyendayakan sumber daya baru. Komunikasi manusia telah lama dicirikan sebagai masalah penyampaian informasi atau berbagai pikiran dalam dan luar melalui saluran pertukaran yang dimediasi, which help membatalkan model ini dan berbagai teori yang memunculkannya. Which help, filsuf yang memanfaatkan karya Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Gianluq Nansi, dan Jekwe Selakan, mengkritik gagasan modern tentang subjek rasional tidak dibentuk oleh manusia. Manusia tidak hanya menggunakan, tetapi mewujudkan simbol-simbol dan konteks interaksi yang membentuk apa yang disebut dengan komunikasi. Pada karya Roberto Esposito, Giorgio Agamben menawarkan titik poros dari perspektif filosofis yang maju dalam buku ini. Ancaman bagi individu dan komunitas jika kita mendefiniskannya tidak hanya sebagai afinitas, yaitu melanggar batas-batas individu dalam papanan komunitas, tapi juga sebagai transfer ide-ide baru. Berbeda, bersaing, dan atau menyeselatkan, atau bahkan komentar langsung dan komentar yang tidak diinginkan. Teori psikoanalisis Jekwe Selakan merupakan pengembangan dari teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Jika psikoanalisis Sigmund Freud menjelaskan tentang bagaimana kondisi kejiwaan seseorang, maka psikoanalisis Lakan lebih menjelaskan tentang proses pengembangan kejiwaan seseorang. Jean-Luc Nensier terkenal karena tulisannya tentang komunitas yang dia kembangkan sepanjang karirnya. Berbagai mata pelajaran seperti lukisan, sasra, dan senamedia, kewujudan yang penuh gairah dan manusia. Diskusi berikut akan fokus terutama pada dibendansi korpus, seperti yang dapat Anda simpulkan dari bagian-bagian yang hidup. Di sini, pertanyaan tentang keberadaan yang diwujudkan dan pemamparannya disajikan bersama-sama. Menurut Agaben, komunikasi adalah hubungan yang mencari identitas kebersamaan atau komunikasi. Penularan untuk memperjelas perlunya perlindungan dari sebagai label untuk batas hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Individu dan komunitas atau komunikasi adalah interaksi. Dialog, transmisi, dan berbagi atau komunikasi. Tasak akraban diarahkan pada tujuan yang dimaksudkan dari pemahaman, kesetujuan, dan kejelasan, bukan hanya latihan dan kesabaran. Akibatnya, ada juga bahaya komunikasi yang mengintai, potensi ambiguitas, kesalahan informasi, dan penipuan kebingungan dan kesalahpahaman. Ketiris sepakatan dan konflik antara individu dan kelompok. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang cabang ilmu fisafat psikoanalisis. Kemudian, psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Awalnya, istilah psikoanalisis hanya digunakan saat hubungan dengan Freud saja. Jadi, istilah psikoanalisis dan psikoanalisis Freud memiliki arti yang sama. Jika ada murid-murid atau pengikut Freud yang menyimpang atau bersebrang dari ajarannya dan mengembangkan teorinya sendiri, maka mereka juga akan memberikan istilah psikoanalisis dan menggunakan suatu nama baru untuk memberikan pendapat mereka. Psikoanalisis adalah bentuk aliran yang utama dalam ilmu psikologi dan memiliki teori kepribadian atau juga bisa kita sebut dengan sebutan teori Kepribadian Psikoanalisis atau Psikoanalisis Theory of Personality. Dalam praktiknya, teori psikoanalisis banyak dihubungkan dengan pendidikan yang sangat kompleks. Teori psikoanalisis ini sudah banyak memperbanyak dan memodifikasi tingkat perilaku atau sikap dalam hubungan di dunia pendidikan, yakni sebuah hubungan antara guru atau pendidik, orang tua, dan peserta didik yang bersangkutan. Ada banyak hal yang teori psikoanalisis sumbang untuk berbagai pemikiran dalam perkembangan dunia pendidikan. Selanjutnya, sejarah psikoanalisis. Sejarah psikoanalisis. Dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, Freud tampak cerdas sejak usia di dunia. Dia masuk sekolah setahun lebih awal dari orang lain. Dia bisa berbicara bahasa Jerman, Yunani, Latin, Prancis, Inggris, dan juga Italia. Dia mulai membaca Psycho-Sperl pada usia 8 tahun. Freud kemudian masuk Universitas Wina pada tahun 1873 pada usia 17 tahun, lalu menyelesaikan studi kedokterannya 8 tahun kemudian. Freud memberikan perhatian khusus pada neurologi dan menjadi spesialis dalam merawat orang-orang dengan gangguan neurologis. Pada tahun 1881, ia membuka klinik untuk orang-orang dengan gangguan mental dan emosionalnya. Istrinya, Massa Bernays, yang memulai bisnisnya untuk menambah pengetahuannya. Freud belajar di bawah bimbingan Jane Martin Charcot, seorang psikiater terkenal di Perancis pada saat itu. Jane menggunakan hipnosis untuk merawat pasien yang tidak disukai Freud. Ketika saya mendengar Dr. Wina Joseph Brewer berbicara tentang teori lain, yaitu dengan mengajak pasien untuk berbicara tentang gejala yang mereka alami. Itu biasa dikenal sebagai teori asosiasi bebas, yang disebut Katarsis Sawah. Brewer menerapan ini pada seorang pasien bernama Anna O. Pada akhirnya, Freud dan Brewer berkolaborasi dalam sebuah buku yang berjudul Studies in Hysteria. Namun, mereka sangat bentrok ketika Freud berspekulasi bahwa penyebab Hysteria adalah konflik seksual. Tetapannya menarik perhatian seluruh dunia kepadanya. Dia ditakuti oleh berbagai pakar dari berbagai negara, seperti Ernest Jones dari Inggris, Carl Gustav Jung dari Zurich, dan Alfred Adler dari Wina. Dia kemudian menerbitkan beberapa karya, termasuk The Psychopathology of Everyday Life pada tahun 1904, dan tiga esai tentang teori seksualitas pada tahun 1905. Pada tahun 1896, Freud percaya bahwa konflik seksual adalah dasar untuk perkembangan neurosis, dan sebagian besar pasiennya melaporkan pengalaman seksual masa kanak-kanak yang traumatis. Selama tahun 1920-an dan 1930-an, Freud makmur, tetapi kesehatannya terus memburuk. Hal ini yang menyebabkan kebiasaan gaya hidup Freud yang buruk, seperti merokok, minum-minuman keras, dan penggunaan narkoba. Lalu setelah ini, putrinya Anna Freud meninggal, dan Freud pindah ke London, di mana Freud jatuh sakit dan meninggal di London pada 23 September pada tahun 1939. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut ke kritik psikoanalisis. Teori psikoanalisis, Freud telah melayarkan banyak kontroversi yang terjadi di ilmu psikologi sendiri. Banyak tokoh yang pro dan kontra terhadap teori psikoanalisis sendiri. Hal ini menimbulkan sikap kritis para pendukung setia terhadap psikoanalisis, Freud dengan membuat teori-teori yang baru, tetapi tetap memakai asas dasarnya psikoanalisa, atau istilahnya Neufraudian. Salah satu tokohnya adalah Erich Fromm. Erich Fromm dikenal sebagai terapis. Dia telah berlatih psikoanalisa selama lebih dari 50 tahun. Selama lebih dari 40 tahun, ia telah menjadi dosen, pengamat, dan dosen di lembaga pendidikan, dan pelatihan di psikoanalitik di New York dan Meksiko. Ia lahir di Jerman pada tahun 1900. Ia menerima gelar dokter di Heidebuk pada tahun 1922. Pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1934, dan meninggal di Swiss pada tahun 1980. Teori Fromm adalah perpaduan unik dari ide-ide Freudian dan Marxis. Fred percaya bahwa kepribadian kita ditentukan oleh faktor biologis. Sedangkan Marx percaya bahwa manusia ditentukan oleh masyarakat, terutama sistem ekonomi. Buku berjudul The Art of Listening, di kritik, saran, dan pengamatan Fromm terhadap metode yang digunakan dalam psikoanalisa. Dalam merawat pasien, Fromm menawarkan teori lain ketika berhadapan dengan pasien. Dia bisa lebih menasjauhi dengan pasiennya, artinya kita melihat pasien bukan sebagai robot, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak dalam proses analisis. Seorang analisis seni tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk mendengar segala sesuatu untuk memecahkan masalah pasien, tetapi juga harus dapat memahami sepenuhnya kondisi pasien. Fromm selalu menganggap dirinya serius. Jadi dia selalu berusaha menganggap serius pasiennya. Dia dapat menganalisis pasien karena dia menganalisis dirinya sendiri melalui reaksi transveneransi yang dibangkitkan pasien dalam dirinya. Buku ini bukanlah buku asli karya Erich Fromm, melainkan kumpulan ceramah, wawancara, dan seminar. Dokumen ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah berjudul faktor-faktor yang mendorong perubahan status pasien dalam pengobatan analisis. Pada bagian ini, Fromm mengkritik pendapat Fred, terutama faktor-faktor penyebab neurosis dan faktor-faktor yang menyembuhkannya. Fred melihat neurosis sebagai konflik antara insting dan ego. Entah ego Anda tidak kuat atau insting Anda yang terlalu kuat, ego kehilangan kendali atas kekuatan pendorongannya. Menyebabkan neurosis, Fromm mencoba melihat ke arah lain. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki dua keinginan. Hasrat yang sangat berbahaya atau gairah setan dengan kesenderangan destruktif yang kuat, obsesi dan narsisma ekstrim yang dapat menyebabkan penyakit serius dan lain-lain. Kedua keinginan ini menentukan arah tindakan dan karakter seseorang. Fromm juga mengkritik teori Fred yang mengatakan bahwa trauma itu sering dikaitkan dengan sifat-sifat dasar seksual di dalamnya. Dia akan melihat trauma muncul dari usia awal, sedangkan Fromm mengatakan bahwa trauma itu merupakan suatu proses yang diperpanjang, di mana satu pengalaman mengikuti yang lain. Dan pada akhirnya akan menjadi seperangkat kumpulan pengalaman bahkan lebih. Ia juga memberikan definisi trauma, yaitu suatu peristiwa melampaui batas beban yang ditolakir sirkuit syaraf manusia. Karena ketidakmampuan seseorang dalam menerima beban terlalu besar, maka akan menciptakan efek traumatis yang besar juga. Pada bagian kedua yang berjudul aspek-aspek terapetis dan psikoanalisis, psikoanalisis, awalnya Fromm berusaha menjelaskan konsep dasar tentang psikoanalisis. Ia berdapat bahwa psikoanalisis bukanlah sekedar terapi, melainkan suatu alat untuk memahami diri sendiri. Semakin kita memahami diri sendiri, tentu semakin tepat keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi kemampuan memahami diri sendiri ini merupakan syarat mutlak untuk memahami orang lain dan menjadi seorang analisis. Selanjutnya akan dibacakan studi kasus dari penelitian kita. Studi kasus Studi kasus, insinyur Jokowi Dodo dari kecil hingga menjadi pemimpin negara. Jokowi Dodo juga dikenal sebagai Jokowi adalah presiden Indonesia. Beliau adalah anak sulung dari empat persaudara dan lahir pada 21 Juni 1991 dari pasangan Wijano, Noto, Mihajo, dan Suji Admi. Sejak kecil beliau sudah diajari sholat dan mengaji bersama teman-temannya. Kehidupan pada masa kecilnya jauh dari kata berkecukupan. Beliau mengalami kesulitan dalam membayar sekolah dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jokowi pernah merasakan pahit dalam hidup dan harus membagi telur menjadi empat porsi untuk keluarganya, bahkan setiap hari. Dengan kesulitan ini, beliau membantu ayahnya meringankan bemban sejak kecil. Sejak kecil Jokowi bekerja sebagai ojek payung dan juga sebagai kulit panggul untuk kebutuhannya sendiri. Pada saat memasuki sekolah dasar, beliau bersekolah di SD Negeri 112 Tir, Toyoso. Untuk sampai ke sekolah, beliau harus berjalan kaki sementara teman-temannya mengendari sepeda. Senyumnya tidak pernah kudar, tetapi beliau hanya bisa bermain di dekat rumah dan tidak memiliki kemewahan. Pada usia 12 tahun, beliau bekerja sebagai panggul gajian kayu. Jokowi mewarisi keterampilan ayahnya sebagai tukang kayu dan belajar kayu darinya. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi dikenal dengan prestasi akademiknya yang memumpuni. Dengan nilai bagus, beliau masuk jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Beliau tidak pernah membiarkan kesempatan ini berlalu. Selama pendidikannya, beliau mempelajari struktur kayu, penggunaan kayu, dan tekniknya. Bahkan gelar tersebut diraihnya pada tahun 1985 dengan melulis disertasi berjudul Studi Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Penggunaan Akhir di Kota Surakarta. Selalu lulus, beliau pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kerafk Aceh. Beliau mendapatkan posisi di area hutan Pinus Kerkusidi, Dataran Tinggi Gayo, Aceh, Kano. Namun beliau merasa tidak betah dan memilih untuk pulang menyusul istrinya yang saat itu sedang hamil 7 bulan. Beliau bangkrut akan tetapi tidak menyerah dengan keadaan begitu saja. Beliau tetap usaha dan bekerja keras untuk bangkit. Pada tahun 1990, beliau bangkit dengan modal yang diperoleh dari meminjam uang. Beliau juga mendapatkan banyak kepercayaan karena kejujurannya serta kerja kerasnya sehingga dapat kesempatan untuk berkeliling di negara-negara Eropa. Di negara Eropa, beliau mendapatkan inspirasi untuk diterapkan di daerah di Solo. Pemilihan wali kota daerah diadakan di kota Solo pada tahun 2005 dan Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Beliau didukung oleh Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di tangan Jokowi, kota Solo telah bertransformasi dan menjadi tempat belajar bagi perguruan tinggi nasional dan internasional. Di bawah kepemimpinannya, tidak hanya bus transbatik Solo yang diperkenalkan, tetapi berbagai daerah dan jalan diresmikan. Dan kota prestasi Solo sering dikunjungi oleh berbagai acara internasional. Pada tahun 2012, beliau dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi menunjuk Basuki Cahaya Purnama sebagai wakilnya. Sejak Jokowi terpilih, dari hasil pemilihan gubernur, popularitasnya meningkat dan Jokowi menjadi lebih terkenal. Berkat program seperti ini, beliau mendominasi pemilihan presiden dan menjadi salah satu calon presiden. Meski kabar Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden masih simpang siur, Jokowi resmi mencalonkan diri sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Jokowi dinyatakan sebagai pemenang pada 9 Juli, menurut hasil perhitungan cepat pemilihan presiden oleh berbagai lembaga survei. Beliau resmi menjadi presiden dan memimpin peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera. Setelah beliau resmi menjadi presiden dan memimpin peluncuran Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Indonesia Sejahtera atau KIS. Hal ini dilakukan oleh pihak oposisi sebagai tindakan sementara untuk menahan kenaikan harga BBM. Dengan program ini, Jokowi mendapatkan banyak kritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki kerangka hukum dan melanggar peraturan anggaran. Wakilnya Yusuf Kalem membantah isu program Kartu tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan dari program yang sudah ada, sehingga jelas anggarannya mengikuti program juga. Dari APEC, beliau berhasil membawa komitmen investasi. Setelah pulang dari luar negeri, beliau menunjuk Faisal Basri sebagai ketua tim pemberatasan Mafia Migas. Beliau juga melantik Basuki Cahaya bernama sebagai gubernur DKI Jakarta dan juga sebagai kenaikan BBM. Tentunya kebijakan ini diikuti demonstrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Dari kenaikan tersebut, beliau menginginkan dana subsidi itu sebagai pembangunan infrastruktur dan kesehatan di Indonesia. Pada bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan mengejut produksi dari petani. Pada bidang infrastruktur, banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia. Seperti jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatra sepanjang 2818 km, Tol Solo-Kertosono dengan panjang 177 km, Pelabuhan Makassar, resmikan Operasional Terminal Teluk Lama sebagai bagian dari Greater Surabaya, Metropolitan Fort, dan masih banyak lagi. Pembahasan Masalah Filsafat berasal dari kata Yunani, filosofia yang berarti cita kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang, cara berpikir dalam ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membesankan. Cara berpikir dalam ilmu filsafat terbilang sangat membuka wawasan. Pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan oleh para filsuf dahulu juga masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana pencarian makna dalam berbagai macam hal. Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan mempunyai kemanekan tersendiri yang saling membedakan. Selain itu juga memberi manfaat dan memiliki kegunaan dalam kehidupan. Bisa dibilang, filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena memiliki tujuan yang sangat kursial bagi kehidupan manusia. Dalam mencari pemencahan masalah, diklaim akan banyak terbantu jika menggunakan ilmu filsafat. Karena filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan seseorang. Meskipun hal itu tanpa disadari, dengan akal budi ditambah rasionalitas dan kejujuran manusia memiliki kemampuan dan merefleksi hasil olah pikir dengan lingkup dan batasan. Jabak ilmu filsafat absurdisme, existentialisme, nihilisme, dan psikoanalisis secara garis besar memiliki kesamaan. Tapi membahas tentang cara menghadapi sebuah kehidupan dan motivasi. Walaupun tak semua orang yang sukses dalam kehidupan mereka menerapkan empat pandangan filosofis di atas, sama secara sadar atau tidak sadar, kisah hidup mereka mengandung dan sesuai dengan pandangan filosofis. Dan bisa kita telah melalui perspektif filsafat. Perspektif penulis atau kaitan sedikasus Untuk nihilisme, menurut pandangan filsafat nihilisme, Joko Widodo juga menerapkan filsafat tersebut, bahwa tidak akan pernah ada makna dan tujuan dalam hidup, atau bisa dibilang kehidupan itu sia-sia. Di samping itu, beliau tetap menjalani kehidupannya dengan melakukan apa yang harus beliau yakini dan standar yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu menamatkan pendidikannya dan berusaha keras di karirnya. Eksistensialisme Menurut filsafat eksistensialisme, Joko Widodo menemukan dan menciptakan sendiri makna dan tujuan hidupnya di kehidupan yang absurd dan tidak jelas ini. Beliau terus membuktikan kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat yakin bahwa beliau bisa menjadi pemimpin negara-negara yang baik. Seperti beliau merintis sebagai wali kota Solo sampai ke Presiden Indonesia, beliau terus membuktikan dirinya bahwa beliau pantas dijadikan sebagai pemimpin. Menurut pandangan filsafat absurdisme, Jokowi mengimplementasikan bahwa ada kemungkinan beliau akan menemukan arti dari hidup yang absurd ini. Tetapi beliau pun tidak mengetahuinya secara pasti dan beliau menjalankan apa yang beliau yakini sedari awal. Contohnya seperti beliau menampatkan pendidikannya sedari awal hingga ke bangku perkuliahan, walaupun beliau juga tidak pernah tahu apakah di setiap momen dari hidupnya di dunia yang absurd ini, apa yang akan terjadi dan beliau temui. Dan yang terakhir menurut filsafat psikoanalisis. Di bagian ini dasar teorinya adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Contohnya kepribadian Jokowi Dodo terus berkembang di setiap momen-momen di hidupnya. Dari SD hingga menjabat sebagai presiden, dari yang tidak mengerti cara mengatur sebuah jadwal hingga mengerti cara mengatur sebuah negara, pastinya kepribadian beliau akan terus berkembang karena konflik-konflik yang beliau alami dan akhirnya akan berpengaruh ke kepribadiannya yang menjadi lebih berwibawa dan lebih sabar ketika menjadi presiden ketimbang menjadi wali kota. Karena masalah atau konflik yang beliau menghadapi selama ini. Maka dari itu kaitan antar studi kasus yang penulis angkat dengan perspektif penulisan adalah cabang-cabang filsafat obserisme, nihilisme, eksistensialisme, dan juga psikomanisis di mana melihat perjalanan hidup Jokowi Dodo dari sudut pandang beberapa cabang filsafat tersebut yang sudah dijelaskan di awal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.